Intro Selamat sore sahabat pembelajar, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Semoga Anda dalam kondisi baik, sehat, dan dapat melaksanakan tugas-tugas atau aktivitas Anda sehari-hari. Saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar, Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Di Instagram, Anda bisa follow Instagram kami di indonesiabelajar.id. Di Facebook, Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Di sana Anda bisa dapatkan informasi-informasi, update seputar seminar-seminar online yang kami selenggarakan dan agenda-agenda seminar yang lain. Baik, saya dapat membelajar seminar online sore hari ini setiap Kamis ya. Mulai jam 4 sore kita mengambilkan Mas Andri Wintarso yang sudah diri tengah kita. Beliau adalah seorang pelukis dan pendiri Yayasan Forum Seniman Bekasi. Selamat sore Mas Andri. Selamat sore Mas Deo. Apa kabar? Baik Mas Andri. Mas Andri juga sehat baik ya. Ya sehat. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat. Amin ya Allah. Oke. Untuk sahabat pembelajar yang sore hari ini juga sudah hadir ya. Siap belajar ini karena kita sore hari ini belajar menggambar kreatif tingkat dasar yang kedua, eksplorasi lingkaran ya Mas Andri ya. Ya, awal ini kita masih membahas lingkaran dulu. Mungkin cukup kedua dulu nanti. Yang ketiga mungkin sudah pindah. Kita tidak membahas lingkaran lagi. Oke. Dan yang kemarin kita sudah buat grup WA juga. Sahabat pembelajar yang kemarin yang sudah mencoba diarahkan sama Mas Andri ya. Menggambar kemudian hasilnya sudah dikirim di WhatsApp ya. Bagaimana Mas kemarin yang teman-teman kirimkan Mas Andri? Saya rasa luar biasa sekali ya. Mereka melampaui ekspetasi saya. Jadi ada dua yang saya kejar, yang saya targetkan dalam. Sebenarnya, awal ini, yaitu ini tangan, apa namanya, motorik tangannya hidup. Kemudian yang kedua, kreatifitasnya bermacam-macam. Kemarin itu hampir banyak nih ya, banyak lingkaran yang unik gitu loh. Yang dikreasi sama kawan-kawan semua. Dan selain ini kita lanjutkan ya Mas ya, tentang belajar kreatif untuk tingkat dasar ya, eksplorasi lingkaran ya. Untuk Anda nanti silakan siapkan dulu seperti biasa ya, kertas A3 atau pensil. Kalau boleh sih spidol kecil ya, biar bisa kelihatan nanti. Spidol sama pulpen. Jadi untuk Anda nanti silakan siapkan, nanti akan diarahkan oleh Mas Andri. Dan untuk Anda nanti juga bisa bertanya ya, nanti berinteraksi langsung buka mic saja atau sekalian buka kamera. Oke Mas Andri, silakan Mas Andri belajar menggambar kreatif tingkat dasar kedua, eksplorasi lingkaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo Mas. Oh ilang ya, itu ilang gambarnya. Oh iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kawan-kawan semua. Terima kasih sampai kita berjumpa lagi dalam pertemuan minggu ini, di Rabu sore ini. Saya agak ini juga, senang juga bahwa banyak tanggapan positif dari pembelajaran saya. Banyak hal yang bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Jadi memang, saya gak bisa nyapa nih, banyak banget nih sekarang nih. Ada 30-30 kawan-kawan nih. Makanya saya, sebenarnya saya gak puas kalau gak bisa lihat satu-satu ya hasil karyanya gitu loh. Makanya saya akan berusaha melihat setiap orang, setiap kawan yang memang sedang belajar sama saya. Nah, mungkin yang belum pernah, belum mengikuti beberapa pilihan saya, webinar atau pendidikan melalui online ini. Mungkin saya akan bercerita tentang, 10 menit ke bawah deh, saya akan bercerita tentang bergunanya sih gambar-gambar yang saya ajarkan. Bahwa sekarang hampir banyak bidang di dunia ini membutuhkan gambar. Banyak manfaat dari gambar. Selain buat untuk, apa namanya, menunjang pekerjaan nanti di masa depan. Juga dia membantu sebuah komunikasi. Berulang-ulang saya selalu sebutkan manfaat dari menggambar itu banyak sekali. Nah, saya tidak berlama-lama untuk ini saya akan menjelaskan dasar yang mungkin sudah mengikuti yang kemarin, yang pertama. Bahwa menggambar dasar, kok bisa diikuti sama semua kalangan ya? Ada pertanyaan, anak-anak bisa ikut, dewasa bisa ikut. Nah, di sini harus dipahami bahwa saya sebenarnya, yang awal dasar ini yang saya ajarkan adalah melatih motorik tangan. Melatih sensitivitas tangan, bagaimana menangkap sebuah objek yang kemudian diolah oleh petak, apa namanya, atau kita kemudian disalurkan ke tangan. Nah, ini perlu latihan berturut-turut nih. Tidak henti-hentinya, maksudnya ada seorang seniman selalu membuat sketsa, gambar sepanjang hidupnya juga. Karena untuk melatih terus skill, keahlian di tangan ini. Gimana cara menangkap objek, kemudian menerjemahkan gagasan-gagasan. Nah, inilah yang selalu saya alatih. Nah, ini adalah dasar kenapa anak-anak juga bisa ikut kelas saya, yang untuk yang dasar ini. Begitu juga orang dewasa, dia akan bisa mengikuti, apalagi yang mungkin ada yang kawan-kawan yang mungkin menggambar, langsung melukis, segala macam, tapi apa sih basic melatih motorik-motorik kita nih. Kita kan menggambar nih, ini kan sebuah perangkat, sebuah alat semua. Sensitifitas tangan, sensitifitas mata menangkap sebuah objek, mencari titik terbaiknya dalam yang kita pandang, kemudian dicerna dengan otak, kemudian divisualkan. Kalau divisualkan langsung seperti objek, dia akan menjadi sebuah gambar realis. Tapi begitu dia dicerna di otak, diendapkan, kemudian dia digambarkan tanpa melihat objek, dia akan menjadi sebuah gambar ilustrator atau gagasan-gagasan yang baru, atau ide-ide yang baru. Tapi intinya, bahwa semua itu dicerna dari objek, kemudian di kepala, kemudian diterjemahkan oleh tangan kita. Nah, Tuhan sudah, Allah sudah memberikan perangkat ini untuk kita latih, untuk kita jaga. Nah, makanya mahal banget di tangan ini. Jadi, sensitifitas ini kadang-kadang setiap tahun berbeda. Kadang ada orang bilang kalau nggak dilatih selama setahun, dua tahun, dia akan hilang atau itu. Menurut saya sih nggak. Selama itu menjadikan sebuah pengendapan ya. Menjadi sebuah yang kemudian diulang sebentar, misalnya dia tidak menggambar selama dua tahun, dua tahun. Begitu dia memulai lagi, memang nggak kaku. Tapi begitu dia sudah sekali dua kali dalamnya, dia akan kembali normal lagi. Jadi, jangan berhenti untuk terus belajar melatih tangan ini. Nah, di sini saya, untuk dasar ini memang saya akan mencoba itu melatih dasar. Nah, intinya latihan dasar ini adalah spontanitas, kemudian juga tidak perlu takut salah, tapi dengan ketajam mata terus berlatih berulang-ulang. Nah, inilah yang dari kemarin yang pertama saya lihat. Dan kemudian dalam bentuk saya bebaskan. Nah, begitu saya bebaskan ternyata kawan-kawan semua punya gagasan yang unik gitu loh. Punya kreasi-kreasi yang berbeda. Wah, itu bagus sekali. Saya senang sekali. Jadi, dalam beberapa gambar yang kemarin sudah saya review, Wah, ternyata skill-nya juga sudah bagus. Terus, ditambah lagi, kreasinya dia berani, bereksplorasi. Makanya saya tidak pernah gambar ini membatasi kreativitas dari kawan-kawan semua, sobat belajar semua, bahwa kalian bebas penggambar, cuman saya kasih hanya, saya kasih rulenya aja. Saya hanya memberi rulenya, bahwa ini rulenya yang kalian belajar itu ini loh. Tapi nanti kalian silahkan melakukan kreasi sendiri dalam waktu. Memang sih agak, waktunya memang agak sempit ya. Sekitar 45 menit saya sudah targetkan untuk sebentar berjara, tapi sekitar 5 menit sampai 10 menit selebihnya kita akan memulai latihan. Nah, kawan semua, sobat belajar, bahwa Apa namanya? Jadi kok ada yang nanya? Nggak kedengeran suaranya? Halo? Halo? Ya, ini ada sobat belajar yang bertanya katanya. Nggak kedengeran tuh suaranya. Ada yang bertanya? Silahkan kalau ada, boleh ya kalau ada yang bertanya mas ya. Oke, oh ya. Ya, nanti karena dia nggak bersuara katanya. Mungkin nanti kali. Oke, oke. Saya lanjutkan ya, untuk mempersingkat waktu, bahwa saat ini kita akan kembali mengeksplore lingkaran. Kemarin dengan berbagai, saya tes dulu. Kemarin berbagai lingkaran, bulat, segala macam. Kemudian menjadi, memperkecil apa, memanfaatkan ruang-ruang celah kecil dengan lingkaran juga. Sekalian melatih tangan. Nah, kali ini saya akan bermain lagi lingkaran. Silahkan membentuk lingkaran besar dari bidang A3. Ini kertas ada, kertas A3. Kalian buat lingkaran besar. Sekitar 3, 4, atau 5 buah besar-besar ya. Sini, besar. Kemudian, kita udah mulai ini ya, belajar teknis ya. Oke. Misalnya, kita buat lingkaran besar dulu. Satu, dua, tiga, empat. Silahkan, maksimal lima lah. Ntar kawan-kawan mau buat maksimal lima. Kemudian, kita bermain ada di dalamnya. Ya. Kita minta ada di dalamnya. Jangan takut salah. Ini harus spontan. Harus refleks, karena juga yang akan saya latih dari lekan-lekan semua adalah refleks. Tangan dalam mengolah-lekan sebuah lingkaran. Ya. Misalnya, ini lingkaran yang satu besar. Buat satu di dalamnya. Ya, satu. Jangan sampai kena. Terus satu. Satu. Buat lagi. Dua. Terus. Buat lagi. Terus. Sampai lingkaran terdalam. Nah, seperti ini. Buat dulu. Yang empat yang bikin tiga sampai lima lingkaran besar, dia membuat ini dulu. Ya. Terus sampai ke dalam. Biarkan aja membentuk sendiri nanti. Dia akan seperti membentuk sendiri. Tapi ingat. Satu garisan ya. Satu tarikan ya. Jangan putus. Satu tarikan. Set, set. Jangan takut salah. Oke? Untuk sobat belajar semua, bisa kita mulai ya. Karena waktunya mepet. Saya juga khawatir nih karena pesertanya. Ada dua, empat. Karena saya harus beribu satu-satu nih harus ngeri. Oke ya? Nanti reti bisa mulai dari sekarang ya. Mas, ini ada yang nanya. Mau kasih. Gambarnya dikumpulkan kan tidak? Kalau dikumpulkan kemana gitu? Nanti kumpulkan masuk grup ya. Kalau sahabat pembelajar belum. Ya. Jadi saya ingatkan dulu ya Mas Andri ya. Untuk sahabat pembelajar. Jadi yang baru gabung sore hari ini. Anda bisa tulis di chat nomor handphone yang ada WA-nya. Nanti kita akan invite di grup ya. Sekaligus namanya ya. Oke. Nanti dikumpulkan lewat grup ya. Bahkan mungkin nanti bisa ditunjukkan dulu. Kalau bisa kameranya bisa menangkap. Baik. Silahkan Mas. Oke sobat belajar. Silahkan mulai. Dan sembari berjalan saya akan melihat satu-satu. Cuma ini saya belum bisa melihat sobat belajar lainnya ya. Pakai gimana ya? Nah ini bisa di gallery view Mas. Kalau di laptop Mas Andri bisa di gallery view. Jadi di kanan atas biasanya Mas. Ada gallery view. Ada titik-titik. Kotak-kotak kecil gitu. Atau Alt F2. Kalau di layar Indonesia belajar udah ada satu-satu sih Mas. Kita gila review. Untuk sobat belajar kalau berkenan bisa buka kamera masing-masing ya nanti. Untuk sahabat pembelajar yang belum menulis nomor telepon silahkan nulis di Zoom group chat. Mas Andri, mic-nya masih di mute Mas. Iya, sebentar nih saya lagi. Oke Mas. Makanya lagi cari ini dulu nih. Ketemu Mas. Iya, iya. Oke, oke. Udah bisa. Oke. Sobat belajar, nanti sembari pelan-pelan saya hapa dulu satu-satu ini. Ini ada siapa? Mas Eki, ada siapa lagi nih. Eh, tapi belum bisa saya sampai ya. Kalau saya buka. Kalau saya biasanya kemarin kan pakai handphone. Saya coba dengan... Dengan apa nih? Dengan laptop. Coba saya akan coba buka bubble ya. Saya bisa nyamai. Jadi sahabat pembelajar sudah mulai ya. Untuk menggambar 4 atau 5 lingkaran besar di A3. Kemudian ada diberi lingkaran-lingkaran di dalamnya Mas ya. Iya, sampai ke dalam ya. Diikuti aja ya. Diikuti jalan apa. Artinya satu tarikan garis gitu ya Mas ya lingkarannya ya. Iya. Iya. Sekarang kita melatih refleks tangan. Buat lingkaran yang benar-benar bulat ya. Bulat mungkin. Iya. Ini ada... Saya coba pula dua. Ada Bu Elis bersama murid-muridnya juga nih. Oh iya. Oke ada Abiyah. Nah disini saya. Ada Azril. Abiyah. Terus... Wah nih. Ini siapa nih yang guest nih? Bertiga. Parafail. Ada Parafail. Ada Flora. Ada Sava. Wah menarik sekali nih. Menarik sekali ya ada ibu dan anak ya. Yang kemarin juga ikut. Bapak sama anaknya. Ini nih yang... Saya menarik pendampingan seperti ini gitu loh. Jadi sepuluh ikut belajar. Pak Elis. Wah muridnya ada. Sekarang... Tetap... Senang. Gambar. Kemudian ada... Mbak Elis ini ada guest nih. Siapa namanya nih? Yang guest. Ini ada Abadi Siregar. Ada Reinhardt. Reinhardt. Wah. Keliatannya serius nih. Ya. Baik. Ada Mbak Indah. Bu Indah. Bu Indah juga ikut. Kemudian... Untuk ibu yang guest. Ini sepertinya belum mulai ya. Yang berhijab hitam. Dengan putri dua. Putra putri. Iya baru-baru mulai. Baru mulai gabung. Iya baru. Atau udah praktek ya. Namanya siapa? Ini ditulisnya guest. Boleh kasih nama. Kita saling kenalan dulu. Namanya diganti. Atau namanya diganti. Ini ada Sava. Oh iya ini ada Faisal. Oh Faisal. Ini ada yang ikut nih. Iya. 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 Ini ada Nibi. Ada Nibi ya. Nibi. Berikut. Atau ini ada Azril. Oke. Mas Andri sambil nunggu nih. Teman-teman sahabat pembelajar melatih lingkaran. Ini kalau satu tarikan ini. Kalau kita latih terus itu nanti kita bisa. Apa ini mas? Kan ini buat spontan. Jadi ya. Oh spontan ya. Spontan. Karena kita kan begitu. Yang melihat lingkaran terbiasa set. Set. Itu lebih. Set di apa. Lebih luas. Karena ini. Tangan ini bener-bener. Harus terlatih. Dan berani membuat sebuah lingkaran. Nanti. Udah terbiasa ini sekali aja. Coba besok. Bikin lingkaran tuh udah enak. Bikin sesuatu tuh udah. Udah enak ya. Makanya kan nanti. Setelah bermain dengan lingkaran. Kita akan bermain dengan garis. Kemudian ada beberapa bentuk. Yang memang harus. Dikuasai secara. Spontan. Dikuasai secara. Apa namanya. Reflek. Jadi kalau orang terbiasa gambar kan. Refleknya tuh. Udah enak gitu. Nah. Harus kita latih. Terus-menerus. Kelenturan tangan juga ya. Iya betul. Makanya. Makanya kadang-kadang. Beranjaknya umur juga. Nanti akan mempengaruhi. Kelenturan tangan gitu. Bahkan. Iya. Kalau kita salah. Mentret. Tangan ini. Misalnya ikut. Nge-gym. Atau apa. Yang biasa gambar lembut. Itu akan pengaruh. Karena dia. Sarap-sarapnya. Otot-ototnya juga. Terasa. Apa namanya. Keras. Sekaku gitu. Nah itu. Itu juga. Tetap harus dilatih lagi gitu. Harus. Harus. Terbiasa dengan. Dengan sangat lembut sekali. Cara-cara. Treatment tangan ini. Iya. Ini yang kadang-kadang. Gak disadari sama. Beberapa. Semen karena dia. Apa. Kurang berlatih. Atau apa gitu. Makanya ada beberapa. Lukis selalu berlatihnya. Dengan sketsa. Sketsa itu berlatihnya. Dengan cara. Dia menggambar. Sketsa. Nah itu cara berlatihnya itu. Sketsa kalau target saya harus di atas 100. Di atas 200. Dalam setahun. Perdua tahun. Wah itu udah. Bagus gitu. Biasanya. Sama aja. Semua juga harus dilatih dengan. Melatih motor. Rangkat tubuh kita ini. Untuk menggambar. Menjadi gambar yang bagus. Iya. Saya mau lihat yang sudah. Buat dulu. Satu lingkaran. Atau apa. Ah ya. Flora. Coba. Ini ada flora nih. Cara cek. Ah ya ya. Coba. Oke. Oke. Terus. Ya ya. Terus. Unik kan jadinya kan. Nanti bentuk dalamnya itu. Jangan juga salah nanti. Karena bagian dalamnya jadi gak lingkaran. Gak apa-apa. Biar aja. Karena disini. Nah. Oke ya. Ini flora ya. Bagus ya. Jadi siapa nih. Ini siapa nih. Tunggol. Ini siapa ya namanya ya. Ini bagus nih. Ini juga bagus nih. Terus. Terus ya. Oke. Namanya. Kemudian. Ana. Yang tadi. Ana tadi gimana ya. Ah ya coba. Deketin lagi. Si Rekar ya. Abadi si Rekar. Coba yang anak. Ah ya ini juga nih. Oke nih. Ya. Banyak nih ada. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Ya. Bagus. Terusin aja ya. Tunggu. Nanti ada lagi setelah ini. Nanti ada lagi setelah ini perintahnya nih. Nanti ada lagi. Ah. Ini bagus nih. Oke. Wow. Reinhardt ya. Wow Reinhardt. Ini siapa nih? Reinhardt ya. Coba-coba saya cek dulu. Ya Reinhardt. Mana Reinhardt. Oh ya Reinhardt. Wah. Kecil tadi. Yang sekecil ya tadi ya. Baru-baru. Baru lihat. Oh ya bagus. Bagus. Ya bagus. Oke oke. Ah. Nanti diusahakan dia tidak kena ya. Nanti diusahakan lagi ya. Ini Abimanyu. Oke. Sekarang bagi yang sudah membuat lingkaran di dalam. Sekarang bikin yang di luar. Nah ini yang lagi nih. Yang di luar nih. Jadi yang di luar begini. Ikutin aja dari sini. Segini aja. Begitu. Bebas ya. Kamu boleh bentuknya bebas. Terus. Ikut lagi. Ingat. Satu tarikan. Ya. Tuh. Satu tarikan. Terus yang di tengah juga. Misalnya mau bikin begini boleh. Ya. Tuh. Terus bikin begini. Ya. Ya. Jadi yang sudah bikin tadi lingkaran. Semuanya. Sekarang yang di luar lingkaran ya dibuat lagi. Sampai ke dalam juga. Sampai membentuk ke dalam. Ingat ya. Satu tarikan ya. Ya. Nah. Kalau yang sudah mengelucut begini ya boleh dikasih gini aja. Gitu ya. Coba diisi terus. Bebas ya. Gimana yang tadi sudah? Di luar lingkarannya ya. Gimana yang lihat ya. Ya. Sekarang yang sudah buat lingkarannya. Coba di situ. Ayo. Sampai lagi. Bu Elis. Mbak Elis. Bu Indah. Dia akan bisa jadi ini ya nih. Pembuatan batik nih. Dia akan bermacam-macam nanti akan jawabannya. Kayak batik ya. Bisa menggambar apa aja gitu loh. Makanya disini. Dari garis ini banyak sekali manfaatnya. Oke. Sampai belajar bahwa Sekali lagi Menggambar itu Suatu yang menyenangkan. Nah disini Kalian Dan bermacam-macam ragam. Jadi gak Gak mesti menggambar itu seperti Gambar yang realis. Segala macem. Semua basic-basic itu Kalian pelajari. Nanti kalian mau menggambar apa juga Bisa gitu. Makanya ini Kita masih bermain di garis-garis Lingkaran Lengkung Segala macem. Nah cara melatihnya Sebanyak Sebanyaknya menggambar Dengan teknis ini Tapi dengan Apa Kreasi masing-masing Silahkan Kalian mau Membuat kreasinya yang lebih Apa Berbeda silahkan Tapi tidak lari dari Garis lingkaran Dalam bunga-bunga Nah Ini Menarik Kalau kalian sudah terbiasa Dengan basic-basic Seperti ini Bahwa Nanti kalian juga Ada garis tipis Ada garis yang tebal Itu juga airnya Membentuk sebuah Akan menjadi sebuah Volume Coba kalian nanti Perhatian Kalau sudah jadi Nanti akan seperti Ada volume Di gambar-gambar kalian Membuat tarikan Ini ya mas ya Fokus gitu ya Mesti Konsentrasi Penuh gitu ya Ya Konsentrasi Ya Makanya seperti ini Nanti kita akan menggambar garis Dia akan benar-benar Tangannya Benar-benar akan Garis lurus Nanti akan berguna Setiap menggambar Dia percaya diri Bahwa Menggaris itu Sudah gak usah pakai Apa Sangat bantu Garis Kalau Kecuali Memang dituntut Presisi sekali ya Dituntut Benar-benar Kayak gambar-gambar teknis Tapi Saat gambar itu Menjadi sebuah sketch Atau ini Ya dia bisa Dengan menggunakan Seperti ini Teknik tadi gambar Oke Saya akan coba lagi Cek satu-satu Mungkin Ya Sahabat pembelajar Yang sudah Membuat Yang Instruksi yang kedua Dari Mas Andri Mungkin bisa Ditunjukkan Mungkin yang kedua Malah bisa Bereksplore lebih banyak lagi tuh Coba Iya Siapa nih Itu Ana Oh Si Ana ya Oke Coba liat Ini pakai Pinsil ya Masih ya Pinsil Ayo terus diisi Sampai dalamnya Ini kosong di dalamnya Diisi sampai Kedalam ya Ana Ini diisi Ini terus Sampai kecil ya Mungkin 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 sampai Sini aja Enggak Ini lingkaran itu Isi terus Sampai Penuh Ada ini siapa 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 Sapa Ya terus Sampai Dalamnya Sampai kecil Gak kelihatan Dalamnya nih Sampai ke dalam Sampai titik yang Paling dalam Sampai titik yang Dalam Ini ya Sampai Sampai ke daleman Ya Ini masih kurang Ini ya Disi terus Disi terus Sapa Disi terus Sampai dalam Disi terus Yang kosong ya Sapa Oh iya oke Oke Ini menarik Satu-satunya Nibi ya Bentar Ini Mbak Elis Oke Dibuat lagi Dalamnya ya Garis-garis yang Dalamnya itu Lebih rapat lagi ya Sampai kecil Nah ini Sampai kecil ya Jadi sampai Sampai kecil Apa lagi Ada Pak Rafael Nanti Oh tidak Rafael Oke oke Ya Nah ini Rafael Masih ada Dua garis Ini Pak Rafael Harus satu garis Nanti ya Jangan ketemu Gini ya Ya ada Oke Pak Rafael Ini dilatih Satu garis aja ya Pak Rafael ya Jadi Memang ini Tujuannya Untuk Ya biar kita sensitif Sama garis sebelumnya Jadi kita ngikutin jalan terus Ikutin alur terus Dan satu tarikan Memang harus satu tarikan Ya Jangan-jangan nyambung Oke lanjutin terus Para Rafael Terus semangat tuh Lagi Lagi Terus Siapa lagi Nibi Nibi Tadi Nibi Mau ngasih unjuk tuh Ya Mana Coba lihat Deketin lagi Oke Iya Coba Selesai Selesai Tuh Gitu Ya Ini kan melatih mata Sama tangan nih Terhadap sensitifnya Garis yang sudah ada Bikin lagi Sini Melatih konsentrasi juga Nah gini ya Nibi ya Tuh Nah kalau ini Sudah nyambung Cari lagi yang disini Celahnya Tuh Oh ini masih bisa Boleh Terus gitu Bergerak terus Oke Sampai ke dalam ya Coba celah lagi tadi Itu ya Para Rafael ya Para Rafael Jadi jangan Disambung Tapi biarin aja Kita ngikutin aja Alur Garis tangan Sampai satu selesai Satu tarik nafas Satu buletan Gitu ya Oke para Rafael ya Buat aja lagi Lagi Yang tadi Bikin lagi Satu kertas lagi ya Oke Terus Siapa lagi Yang mau ngasih unjuk Flora Sudah selesai belum Oh ini Abadi Abadi Seregar Coba Abadi Seregar Coba Oke oke Ya ya Apimanyu Ini Apimanyu Ini apa nih Apimanyu Abadi apa Apimanyu Ini Tunggu Saya harus lihat Dari yang Dari api Apimanyu Oke Apimanyu Ya seperti ini Apimanyu ya Ini udah Bagus nih Ya kan Jadi Jadi kamu belajar Mengikuti alur-alur garis Yang sudah ada Kalau bertumpuk Jangan khawatir Berhenti aja Nggak usah sampai bertumpuk Ya Ini Oke Ini Abadi Abadi Seregar Abadi Oh Abadi Seregar Nungger-ngger terus Oh iya Nah tinggal yang kosong Sebelah ini ya Oke oke Terusin Terusin Abadi Oh dasar nih Keren Terusin ya Siapa nih yang belum Kasih unjuk gambarnya Oh anak Anak lagi Kasih unjuk gambarnya Oh ini guys nih Nih Faisal Guys yang ini Faisal Coba Renhat Renhat Coba lihat Renhat Iya 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 Renhat Oh bagus-bagus Wah Ini padat sekali Renhat Gambar kamu Bagus-bagus Tinggal sisa sedikit ya Renhat ya Nah ini bisa jadi ini ya Tuh Renhat ya Oke ini bagus nih Oke lanjut Renhat Terus Ini yang baru adil Faisal ya Guys Faisal Faisal bukan ini Dia ada kebetulan Murid Dia juga guru Di rumah Utis Faisal Ini siapa nih Faisal ya Oke Oke Faisal Faisal kamu menggambar ini ya Faisal ya Buat lingkaran Kemudian kamu bikin lingkaran dalam Satu Satu tarikan garis ya Faisal ya Faisal Kamu satu tarikan garis ya Ya ini Dia juga Ini Itu mengajar di rumah Di rumah Otis Di Jalan Rata Bekasi Ah rumah Otis Ya Faisal Kamu ikut Seperti Apa ya Lingkaran ini nih ya Jadi lingkaran satu besar Kemudian bagian dalamnya Kemudian terus Ke bagian dalamnya ya Sampai kecil ya Kamu bikin Empat lingkaran Empat lingkaran ini Atau lima boleh Tiga boleh Ya Yang besar ya Faisal ya Oke ada lagi Yang itu Ada siapa lagi Yang mau ngasih Lihat gambar Yang ngasih liat Ana Kejauhan nih kameranya Iya Flora Ini Flora Flora siagian Terlihat mas ini Ana mas Boleh liat Mana coba liat Ana Ana pake pensil ya Jadi gak begitu ini ya Oh Saya ngeliat Satu dulu ya Ana dulu ya Baru nanti Flora ya Oke Gak begitu keliatan Gak begitu keliatan Ayo Flora liat dulu Ya coba Flora Oke Nah Oke ya Ini lanjutin ya Yang bagian yang kosong ya Ya Flora ya Bagus Terusin Terusin Yang ini mamanya Mana coba liat Oke mana Ini punya mama Flora Lebih rapat lagi Oke oke bagus Tinggal lebih rapat lagi Ini ada Ada rapat gitu Ya udah terusin ya Bagus ya Oke Ada lagi Yang mau Kita review Mana Bu Indah Kita review Ini kembaranya bagus Ini dia Sekian Wow Coba liat lagi Coba Bu Indah Tadi Ini nih Mana yang Oke Ini siapa nih Bu Elis Ini ya Bu Elis ya Oke Bu Elis Ini yang kosong Ada yang kosong Bikin lagi lingkaran ya Kedalam lagi ya Yang ini ada Satu nih lingkaran kosong Kemudian yang bunga-bunganya itu Kasih lagi Kasih lagi bagian dalamnya Oh bagus Bagus Ya ya Terus Yang penting yang lingkaran itu Kasih lagi ya Ini Siapa Siapa ini Faisal ya Siapa sih Ya Oke Faisal Oh ya Terus Terus Faisal Nah Gambarnya jangan Nyentuh satu-satu ya Jadi satu lingkaran Faisal Satu lingkaran Kemudian bagian dalam lagi Terus bagian dalam Jangan sampai Menyentuh ya Ya Faisal ya Jangan sampai Menyentuh gambar yang Ada di atasnya Ini Mungkin bisa Bisa diperhatiin Ini Faisal ya Jadi Jangan sampai Menyentuh Mungkin harus Nah Faisal kalau bisa Lingkaran Lingkaran terus Sampai ke dalam ya Bikin satu Satu-satu aja Sabar ya Faisal dulu ya Kerjainya ya Ya Di perlingkaran dulu aja Di isi Oke Coba ada lagi Ini Abadi Siregar Mas Andri Halo Mas Andri Mas Andri Mas Andri Bentar Bentar Ini Mas Andri nya Belum Respon Oke Mas Andri Apakah Dengar suara saya Di sini Masih ada Di tampilan Oke Halo Mas Andri Sepertinya Mas Andri Ada gangguan Sinyal Jadi Mungkin Sedang Connecting lagi ya Di acara Seminar Online Kita belajar Menggambar Kreatif tingkat Deser kedua Eksplorasi Lingkaran Jadi sambil Menunggu Mas Andri Masuk lagi Mungkin nanti Bisa dilanjutkan Untuk penggambarnya Sesuai Instruksi Dari Mas Andri Dan nanti Bisa Difoto Ini Mas Andri Sudah masuk Mas Andri Mas Andri Mas Andri Tidak terdengar Mas Di mute Mungkin Mas Masih di mute Di unmute Mas micnya Halo Halo Ya Siapa Ya Udah Udah Kedengeran ya Ya Saya Balik nih Kayaknya Yang dari laptop Mati nih Saya kembali Lewat HP aja Oke Yang sudah Bisa lagi Pak Indah Ini coba nih Pak Elis Menarik nih Pak Elis Terus ya Bermain lagi Terus Bagus Bagus Gak apa-apa Terus Jangan ini juga Terus Terus Oke tuh Pak Elis Bu Indah Bu Indah Bu Indah Coba Bu Indah Oke Bu Indah Terus Disini memang Ada kreativitasnya Terus juga Melatih tangan Untuk refleks Untuk motoriknya Itu sebenarnya Sasaran saya Kemudian Oh ini Abadi Sreger Oke Oke Tunggu-tunggu Saya akan melihat Yang di zoom aja Di perbesar Iya Ya Bagus Oke Ya Boleh Terus Nah ini Bagus nih Rafael 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 juga Bagus nih Ya Sudah mulai Bagus tuh Bagus tuh Ya Ya Oke Siapa lagi Flora Nah Sobat belajar semua Ini siapa nih Anak nih Coba lihat Terdekat Oh Iya Oke Ya Bagus Bagus Wah ini nih Siapa nih Rehat Ini rehat Rehat Bagus Bagus sekali kamu Ini aneh Gambarnya juga Yang lain Ini ada Tiona Jovita Sudah mengikuti Coba lihat Gambar yang terakhir Ini ada Mohon saya gak Belum Belum menyapa Yang lainnya nih Aduh Oke Oke Tiona Oke Ya Nah ini menarik semua ya Sobat belajar ya Kalian Terus Terus Diterusin aja Oke Nibi Nibi Ya Terus Ini karena memang Oke Reinhard Bagus Simpen semua karya-karyanya Kemudian Melis Murid-muridnya juga tuh Wah Yang ikut mana Yang lainnya Yang Melis Murid-muridnya Pengen tau yang lain Oke Oh ya Oke terus Ya Ya bagus Bagus Terus Terus Ya bagus Terus Yang lain lagi Siapa lagi nih Flora Ya Flora Diisi Login Ya Ya Flora Oke Ya Terus Kemudian Sip Wah Gambarnya oke-oke semua ya Memang ini waktunya sih ya Ya Agak Ya Agak Ini sekali ya Kita cuma 45 menit Iya Oke sobat belajar semua Nanti hasil gambarnya Saya tetap saya review satu-satu Kita di grup EA ya Nanti di foto Masukin grup EA Saya akan Akan mereview Satu-satu Karya-karya kalian Azril Azril mana Azril Belum liatin Karyanya nih Beda Mana coba karyanya Azril Oh Ini kayak rapet nih Bagus nih Ya Azril ya Bagus Bagus Oke Nanti kamu foto Kamu kirim ke WA ya Ntar biar Saya review ya Karya-karyanya ya Apa lagi nih Bainda Oke Ana Elis Oke Nibi Ya Oke Tiona Ya Ya Mungkin gini aja kali Mas Dewa ya Sudah Saya udah oke nih Saya udah bagus Tinggal nanti Karya-karyanya kita masukin ke Grup EA aja Kita komponisi berikutnya di grup EA Oke sobat belajar semua Terima kasih Sudah Berpartisipasi Dan saya senang sekali Bahwa Perkembangannya menarik Sangat menarik Semoga bermanfaat Untuk Kita semua Begitu Mas Dewa Saya kembalikan ke Mas Dewa Oke baik Ya Terima kasih Mas Antti Wintarso Terima kasih juga Sahabat pembelajar ya Jangan lupa Foto Karya Semuanya Dan share di WA Group Kalau belum Daftar silahkan Langsung tulis di Zoom Group Chat Nomor telepon Anda Dan sekalian nanti bisa Dimasukkan di Group ya Baik sekali lagi Terima kasih untuk Mas Andri Wintarso Dan juga sahabat Pembelajar Kita ketemu lagi minggu depan Salam sukses luar biasa Stay healthy Oke Sama-sama Terima kasih Mari Ya terima kasih ya Mas Sampai jumpa di video selanjutnya